Kamu malu untuk menggunakan siwak, tapi tidak malu untuk memakai rokok di mulut Di mulut ada siwak, malu Apalagi kalau lagi undangan, resepsi, kelihatan ada siwak, malu Masukin, masukin Tapi yang merokok tidak malu Gunakan siwak Nabi SAW, akhir hayatnya Waktu dalam keadaan Sakaratul Maut Itu beliau bersender di dadanya Siti Aisyah Kemudian masuk adiknya Siti Aisyah, Abdur Rahman Abdur Rahman bin Abi Bakar Abdur Rahman masuk bawa siwak baru Nabi melihat gitu Pandangannya mengikuti Abdur Rahman Selalu ngerjain gabliya subuh Sampai-sampai di dalam pendapat sebagian ulama Bahawasanya gabliya subuh itu wajib Tapi ini di luar madhab syafi'i Madhab itu ada banyak Apalagi di masa era sahabatnya Rasulullah SAW Makna madhab itu Ma zahaba ilaihi Dalikal alim Dia faham Pemahaman dari ulama Tentang Apa yang dia fahami dari agama ini Wahakadha Ada madhab Syedina Abi Bakar Ada madhab Syedina Umar Ada madhab Syufiyan bin Uyaynah Madhab Masya Allah Ada madhab Mereka madhab Syedina Ali Madhab Syedina Uthman Pendirian para sahabat Di dalam hal tersebut Dan mereka semuanya ulama Punya keahlian Untuk menilai dalil tersebut Dari pemahaman yang mereka dapati Dari Rasulullah SAW Tetapi Seiring berjalannya waktu Madhab-madhab tersebut Tidak Di Apa namanya Tidak diabadikan Artinya tidak ada murid-murid Dari imam penganut madhab itu Tidak ada murid-muridnya Yang melestarikan madhab itu Dan ajaran tersebut Hingga Mulai dilupakan oleh orang Dan yang masih tetap dilestarikan itu Punya pengikut besar Yaitu empat madhab Yang utama ini Madhabnya Al-imam Malik bin Anas Atau madhab Maliki kita kenal Madhabnya Al-imam Nu'man Atau Abu Hanifah Atau madhabnya Al-imam Ahmad bin Hanbal Atau madhabnya Al-imam Muhammad bin Idris Syafi'i Itu yang kita kenal Artinya Disitu Madhab al-imam Yang mana Dari zaman kita Kepada mereka ini Ada Silsilah Keilmuan Yang bisa Dipertanggungjawabkan Bahwasanya Pendapat dan Pemahaman ini Adalah Pemahamannya Madhabnya imam Syafi'i Bersilsilah Jadi bukan Bukan langsung Dia melekatkan Oh Syafi'i bilang begini Loh kata siapa? Kamu dengar dari mana? Mana silsilahnya? Mana sanadnya? Alhasil Rakaat al-fajri Dua rakaat goblia subuh Lebih baik daripada dunia Dan seisinya Dan dalam pelajaran yang lalu Juga kita sebutkan Bahwasanya Nabi SAW Biasanya kalau Salat goblia subuh itu Membaca Rakaat pertama Gubliya subuh Guliyah yuhal kafirun Kemudian Rakaat kedua Gul huwallah wahad Dan keseringan Seperti ini Bahkan salah seorang sahabat Dia bilang Saya mendampingi Rasulullah Satu bulan Saya perhatikan Bacaannya Nabi Saat goblia subuh Selalu itu Rakaat pertama Guliyah yuhal kafirun Dan gul huwallah wahad Pernah juga didengar Nabi Muhammad membaca Rakaat pertama Alam nashrah Dan rakaat kedua Alam tara Dan disebutkan Di dalam sebagian riwayat Mangara'a bi'alam wa'alam Yahni fi rakaat al-fajr Amina fi dhalikal yumin al-alam Yang membaca Alam dan alam Alam nashrah Dan alam tara Dalam goblia subuh Maka sepanjang hari Selamat dari alam Dari penyakit Alam nashrah Dan alam tara Kemudian juga Ada juga para sahabat Yang mendengar Nabi Muhammad Membaca Dalam goblia subuh itu Dibaca Satu ayat Dibaca satu ayat Dari surat al-Bagarah Dan satu ayat Dari surat al-Imran Dan surat al-Bagarah Ayat yang berbunyi Gulu amanah billah Wa ma'un zilailayna Wa ma'un zilaila Ibrahim Au ismail Au ishaq Ou ya'qubal asbat Wa ma'utia Musa wa Isa Wa ma'utia nabiyuna Min rabbihim La nufarigu Baina ahadiminhum Wa nahnu lahu Muslimun Terus ruku' Itu ruka'at pertama Ruka'at kedua Setelah Fatihah Membaca ayat Gul ya'ahle al-Kitab Ta'alaw ila kalimat in sawa'in Bainana wa bainakum Alla na'abuda illallah Wa la nushrika bihi shay'a Wa la yattachiza ba'duna Ba'da'arbaba Min dunillah Fa'in ta'ala fa'in ta'ala fa'agullu shahadu bi'anna muslimun Terus ruku'at Subhanallah Ada sebagian ulama'ah yang Bilang gabungkan aja Tiga-tiganya Tapi pendapat ini pun Dibantau oleh ulama yang lain Sebab sholat gabliyah subuh itu Mabni alal ikhtisar Gabliyah subuh itu Betul-betul sangat ringkas Sekali Loh ketau dari mana ringkas Siti Aisyah bilang Saya lihat terus Salat gabliyah subuh Demikian ringkas Sampai saya bilang Baca fatihah Tapi enggak Kalau digabungkan semuanya Artinya sunnah ringkas Tidak ditemukan Enggak didapatkan disitu Jadi Al-imam Al-allamah Abdurrahman Bin Mustafa Laidrus Yang dimakamkan Seorang imam besar Di Mesir Lebih dari 250 Atau mendekati 300 tahun yang lalu Beliau ini Seorang ulama besar Di Mesir Waktu itu Beliau menyebutkan Sunnah-sunnah gabliyah subuh Sampai Hampir 200 sunnah 200 sunnah Dalam gabliyah subuh Di antaranya itu Berbaring Habis sholat gabliyah subuh Kemudian berbaring Seperti berbaringnya mayat Di dalam liang lahatnya Berbaring sebelah kanan Ngadap ke kiblat Kemudian membaca Tadkala berbaring Apa yang dibaca oleh Rasulullah Allahumma rabbah jibra'il Rabbah israfil Rabbah mikail Rabbah muhammadinin nabi Na'udzubika minan nar Sebanyak tiga kali Dalam riwayat Allahumma rabbah jibra'il Rabbah mikail Dalam riwayat yang lain Rabbah israfil Baru mikail Subhanallah Ada banyak Riwayat yang menyebutkan Di situ Kemudian juga Baca dua Al-fajr Yang dibaca oleh Rasulullah Dan diriwayatkan Al-imamul Ghazali Disebutkan di dalam Ihya Dan disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah Oleh beliau Allahumma inni asaluka Rahmatan min indika Tahdi biha galbi Watajima biha shamli Talumu biha sya'ati Tarut biha ulfati Tuslih biha dini Tahfaz biha Ghaibi Tarefa' biha syahidi Tuzakki biha amali Tubayyid biha Wajhi Tulhimuni biha Rushdi Tua'asimuni biha Min kulisu Allahumma inni asaluka Rahmatan min indik Anal biha syarafa Karamatik Fidunya Wala akhira Allahumma inni asaluka Sabra inda algoba Wal fawza inda liga Wahabbatis suada Sampai akhir itu Doanya panjang Doa Gobliyah Doa setelah Gobliyah subuh Masya Allah Kemudian diantara Sunnah dan amalan Yang dianjurkan Untuk dibaca oleh Ulama Adalah Ada satu amalan Mereka menganjurkan Untuk dibaca Antara Adhan subuh Sampai sebelum Igamatu sholah Sebelum komat Apa yang Dianjurkan untuk dibaca Diantaranya adalah Subhanallah Wabi hamdi Subhanallah Al-azim Astagfirullah Subhanallah Wabi hamdi Subhanallah Al-azim Astagfirullah Dikatakan ini adalah Tasbihnya malaikat Tasbihnya malaikat Seperti ini Dan amalan ini Dibaca Katanya Membacanya seratus kali Maka Hasiatnya dimudahkan Rezkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-azim Astagfirullah Dulu di Indonesia Ma'mur dibaca Bukan dulu Sampai sekarang juga Di banyak tempat Kalau apalagi Kalau di kampung-kampung Di lingkungan Pada pesantren Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-azim Astagfirullah Begitu ada Ada jeda Antara adhan Subuh Sampai Igamah Sebab kenapa Nabi bilangkan Dalam Bahasan sebelumnya Disebutkan di kitab ini Yang kita baca Ad-dua Doa antara adhan Dan igamah Dikabulkan oleh Allah Maka doa lah Di saat tersebut Ketika ulama menyebutkan Waktu dikabulkannya doa Kapan waktu dikabulkannya doa Maka Nabi bilang Yustajab Doa Doa dikabulkan Saat turun hujan Satu Wendal tiga il jama'an Ketika dua pasukan Pasukan muslimin Dengan pasukan kafir Berhadapan Dalam jihad Yang sahih Fisabilillah Maka saat itu Dikabulkan doa Sama satu lagi Kapan Dubur kuli sholah Sehabis sholat Lima waktu Sebab Allah Tidak memilihkan Waktu sholat Melainkan di waktu Yang paling afdal Di waktu yang paling mulia Sehingga Kalau kita mau cari Waktu-waktu yang mustajab Nah itu Di waktu-waktu sholat Lima waktu Setelah sholat lima waktu Habis salam Jangan langsung Loyor jalan Pergi Duduk Baca doa Kita tidak punya proposal Untuk kita ajukan kepada Allah Cuma kita pintar Mengajukan proposal Ke makhluk Kita tidak pandai Mengajukan proposal Kepada sang khalik Subhanahu wa ta'ala Ajukan proposal Doa Dikabulkan doa Sehabis sholat lima waktu Begitu juga Antara adhan Dan igamah Mustajab Nabi bilang mustajab Fadu' Doa'alah Di saat tersebut Ini yang berkenaan Tentang gobliyah Gobliyah subuh Dan sholat terawatib itu Ada gobliyah subuh Ada gobliyah zuhur Ada gobliyah zuhur Hintani ba'da subhi Wa zuhur Kaza wa ba'dahu Wa maghribin Thummal isya Sebagaimana Ibn Ruslan Menyebutkan Dua rokaat gobliyah subuh Dua rokaat gobliyah zuhur Dan ba'diyah zuhur Kemudian Dua rokaat Ba'diyah maghrib Dua rokaat ba'diyah isya Ini minal mu'akkadat Yang dianjurkan Maghiri mu'akkadat Dianjurkan Ditambah lagi Gobliyah zuhur Tambahin dua Jadi empat Dan ba'diyahnya juga Dan gobliyah asar Empat rokaat Dan gobliyah maghrib Dan ba'diyah maghrib Ditambahkan Gobliyah isya Wa ma ba'diyah isya Dianjurkan juga Setelah sholat isya Sholat empat rokaat Selain ba'diyah isya Dia sholat empat rokaat Boleh diniatkan Nabi bilang Di dalam hadis Arba'a rakaat Ba'dal isya Kamis lihinna Min laylatil gadar Empat rokaat Setelah isya Pahlanya Seperti empat rokaat Di malam laylatil gadar Kita kalau mau cari Malam laylatil gadar Kan tebak-tebakan Kapan Perlu riset Perlu cari tahu Dan sekarang Kita punya Empat rokaat Habis isya Kerjakan empat rokaat Habis isya Seperti empat rokaat Di malam laylatil gadar Kalau kita punya doa Doa Di dalam empat rokaat tersebut Hajat Ajukan di dalam Empat rokaat tersebut Dan satu rokaat Di malam laylatil gadar Satu rokaat Di malam laylatil gadar Itu pahlanya Seperti Berapa ya Bentar Laylatil gadri Al-hayrun min Alfishyahr Malam laylatil gadar Seperti seribu bulan Satu bulan Tiga puluh hari Seribu bulan Tiga puluh ribu hari Satu rokaat Ulama bilang Satu rokaat Di malam laylatil gadar Seperti Tiga puluh ribu rokaat Di malam-malam lainnya Jadi kalau empat rokaat Kali tiga puluh ribu Seratus dua puluh ribu rokaat Berapa menit Ngerja ini Lima menit Lima menit Lima menit Apalagi Apalagi Kalau kita baca ya Dalam empat rokaat tersebut Tiap rokaat Baca kulhu Tiga kali Waduh Satu kali hatam Satu kali hatam Masya Satu kali hatam Kali tiga puluh ribu Berapa Tiga puluh ribu hatam Kalau seratus dua puluh ribu Oh seratus dua puluh ribu Kali hatam Tiap malam Makanya itu Amalan penuntut ilmu Berkah Kenapa? Soalnya beramalnya Pakai ilmu Artinya nembaknya Tepat sasaran Satu amunisi Enggak buang-buang amunisi Satu amunisi Tepat sasaran Pahlanya berlimpah Akadah Subhanallah Alhamdulillah Yang memberikan Kepada kita Pengetahuan ini Tapi ini pengetahuan Bukan cuma sekedar tahu Ayo kita amalkan Ntar goblia subuh Jangan sampai telat Kerjain sholat goblia subuh Nah terus saya datang ke masjid Imam udah takbir Saya belum sholat goblia subuh Bagaimana dong? Kan banyak ceritanya begitu Ya saya belum sholat goblia Imam udah takbir Subuh atau sholat apapun juga Bagaimana? Goblia subuh kan pahlanya gede Bagaimana? Ikut imam Besok-besok Jangan telat Ikut imam Besok-besok Jangan telat Nah terus goblia subuhnya Luput Ya Godok Godok Kita kalau telat gajian Bagaimana? Telat gajian Ya gak apa-apa Telat sehari Dua hari Yang penting Besok dibayar Gajian Apa kalau udah telat gajian Ya udah ketemu bulan depan Enggak kan? Nah begitu juga Kalau kita sholat rawatif Telat Godok Sunnah untuk menggodok Rawatif yang luput Sholat duha Ketinggalan Godok Sholat goblia subuh Ketinggalan Imam keburu sholat Godok Silahkan Sholat goblia atau badia zuhur Ketinggalan Godok Silahkan Dianjurkan dan disunnahkan demikian Sholat rawatif Itu disunnahkan untuk digodok Dianjurkan Demikian Dan itu ada mekanismenya sendiri Alhasil Ini Sudah Sebagai tambahan Dari apa yang kita jelaskan Dalam pelajaran yang lalu Dalam pelajaran ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang Siwak Siwak Ngomong-ngomong punya siwak gak? Ada siwak Ya Masya Allah Mana siwaknya? Handphone punya? Ayo keluarin handphonenya Punya Siwaknya mana? Ada siwak Nabi Muhammad punya siwak Nabi sampai bilang Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat Saya akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali berwudu Dalam riwayat menggunakan siwak setiap kali mereka Ah itu ada siwak itu Setiap kali mereka sholat Sebab dua rokaat pakai siwak Lebih baik daripada tujuh puluh rokaat Tanpa siwak Loh tadi kita sholat bareng Pahlanya beda-beda Ya beda Nanti dia pakai siwak Nanti dia gak pakai Dalam riwayat Sholah bisiwak khair min sam'in Sholah bighari siwak Satu sholat dengan siwak Lebih baik daripada tujuh puluh sholat Tanpa menggunakan siwak Siwak itu Sunnah menggunakan siwak Untuk sholat Untuk wudu Untuk tidur Bangun tidur Untuk baca Qur'an Untuk zikir Setelah diem yang lama Ataupun setelah ngomong yang lama Begitu Dan memperbanyak menggunakan siwak Tanpa berlebihan juga ya Itu juga dianjurkan Disunnahkan Siwak Bahkan guru-guru kita tuh Sampai punya siwak tuh Bisa ada dua Tiga, empat di kantongnya Gitu Nah tuh Ada lagi Atau lagi Begitu Ya abis saya melihat guru Saya juga punya siwaknya banyak Ada siwak tuh Sekali tuh Sheikh Adal Habib Umar Mau sholat Cari siwak Gak ada Rupanya abis ganti jubah Buka di jubahnya Gak ada Kantong sini Gak ada Kantong ini Gak ada Cari-cari Gak tahu ini diikat pinggangnya itu Buka Ada siwak Ada simpenan siwak Anehnya Siwak ini adalah Benda Yang paling mudah hilang Betul gak? Gampang hilang Siwak Tapi Sikat gigi Di kamar mandi kita Gak hilang-hilang Ada orang Sikat giginya setahun Gak hilang-hilang Udah jadi kayak apa? Hitam Kali itu sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Sikat kakus Artinya kita harus Punya apa namanya? Cadangan Siwak Ada cadangan KTP aja kita fotokopi Bekali-kali Ada cadangannya Ini siwak Lebih penting lagi Ada sesuatu yang unik Di dalam siwak ini Ada kisah-kisah yang unik Dalam siwak Kita mendengar Dari guru kami Sheikh Nal Habib Umar bin Muhammad bin Salim Ini saya dengar dari beliau Dan saya meriwayatkan Kepada semua yang hadir disini Jadi ada sanadnya Sheikh Nal Habib Umar cerita Beliau bilang ada satu orang Kesehariannya itu selalu menggunakan siwak Apalagi buat sholat Apalagi buat wudu Selalu dia pakai siwak Buat sholat Buat wudu Tapi Satu yang dia gak tinggal juga Kalau bangun tidur Dia selalu menggunakan siwak Bangun tidur Alhamdulillah Ladi ahyani Ba'dama amatani Wilehin nusyur Terus dia bersiwak Begitu Seperti yang disunahkan Selalu Pokoknya bangun tidur Dia Mesti bersiwak Berpuluh-puluh tahun Gak dia tinggalkan Subhanallah Itu Berujung Berakibat Bahwasannya ketika datang ajalnya Itu kalau kita baca Kitab Namanya Bayjuri Hashiyah Bayjuri Dalam Babu siwak Disitu disebutkan Fawaidu siwak Di antara manfaat-manfaat siwak Adalah membuat orang meninggal Yuhusnul Khatimah Banyak manfaatnya siwak itu Demikian banyak Menguatkan gigi Menguatkan gusi Ampe beberapa teman Dan saya pun juga pernah mengalaminya Dulu selalu tuh Gusi tuh berdarah Apalagi kalau sikat gigi Tapi begitu kita menggunakan siwak Sejak kita mengenal siwak Dan kita menggunakannya Gusi gak lagi berdarah Subhanallah Ada khasiat Yang ada di dalamnya Tau gak Apa namanya Orang Islam Udah belajar Giginya orang Islam Adalah gigi yang paling sehat Dari kapan? Dari 15 abad yang lalu Kita udah belajar Membersihkan gigi Beda Sama orang Eropa Orang Barat Yang gak kenal sama Islam Eh Mulutnya bau Giginya bolong Begitu Ini zaman dulu nih Kita cerita Zaman dulu Jadi Kalau mau cerita Tentang kebersihan Kerapian Orang Islam Paling bersih Paling rapi Begitu Paling sehat Kenapa Nabi Muhammad Yang ngajarin kepada kita Jadi kalau dibilang Kayak orang Barat dong Keren ya Hei lu baru belajar Sikat gigi juga Baru kemarin Baru Baru berapa puluh tahun Dia belajar sikat gigi Dulu-dulu Enggak Kita udah belajar Membersihkan gigi Dari zaman dulu Dari zaman dahulu Wali Zalik Ketika zaman dulu tuh Masyarakat Eropa Saat datang Ke negeri-negeri Muslimin Seperti Andalusia Dan beberapa tempat Mesir Saat pedagang mereka Datang ke Eropa Saat pedagang mereka Datang Dari Eropa Datang ke negeri-negeri Muslimin Mereka heran Bingung Kok ini negeri Aromanya enak ya Belum kenapa Enggak tahu Seger Enak Kalau di negeri kami tuh Aromanya bau Dari sanitasinya Dari pembuangannya Dari kotorannya Dari bau badannya Dari masyarakatnya Kalau kita lihat sejarah Itu ada Kita ada Buka buku sejarah Di dalam ada namanya Fakta-fakta unik Orang paling bersih di dunia Adalah Ratu Inggris Tau Ratu Inggris yang mana Kenapa bersihnya Dia mandinya tuh Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Ini orang paling bersih di dunia Tapi orang paling bersihnya mereka Paling kotornya gitu Ada pun orang Islam Orang Islam Yang paling kotor Yang paling kotor Nabi bilang Minimal Paling kagak Minimal Harus mandi setiap Jumat Seminggu sekali Minimal Harus mandi Ya kan sana kadang tuh Kalau musim dingin Ya orang gak ada bau badan Gak ada apa Minimal Mandi setiap Jumat Nabi bilang Ikhtasilu Walaubidinar Mandi Jumat Walaupun bayarnya satu dinar Satu dinar tau berapa? Tiga juta Sekitar tiga jutaan Satu dinar Mandi Walaupun bayarnya sekian Subhanallah Alhasil kembali ke topi kita Ada satu orang Kalau bangun tidur Selalu menggunakan siwak Kata Hewimar Hingga akhirnya tau-tau Saat dia tidur Dicabut nyawanya Saat dia tidur Tidurnya pakai sunnah Ngadep qiblat Sebelum tidur Menggunakan siwak Niatnya bangun tidur juga Selalunya menggunakan siwak Hingga dicabut nyawanya Waktu dia tidur Dia mimpi di dalam tidurnya tuh Dia kira nih mimpi Seolah-olah Dia mati di dalam tidurnya Saat dicabut nyawanya di dalam tidur Keluarganya pada dateng Pakaiannya dibukain Kemudian juga ditutupin dengan penutup Orang-orang pada dateng lawat Ini orang nih seolah-olah mimpi Kayak begitu Sampai dia lihat siapa yang mandiin dia Hingga dia di kafani Dimasukkan di dalam lubang kubur Saat udah di dalam lubang kuburnya orang Tau-tau dia tersadar Dikiranya tuh Apa yang dia tadi lalui tuh Itu mimpi Dikiranya mimpi Dia tersadar Ketika tersadar Pikir Dia bangun tidur Begitu bangun tidur Kebangunnya tuh Gara-gara dibangunin sama malaikat Mungkar wa nakhir Gum ya Abdullah Bangun Dia kebangun Dia gak sadar ini Ada malaikat Dia bangun Alhamdulillah Alladhi ahyani Ba'adama amazani Wa ilaihin nusyur Itu malaikat bengong Tengok-tengok kan Nah apa ini orang Terus orang nyari-nyari Duduk Dia nyari-nyari Dalam lubang kuburnya Dia manggil Anaknya Abdullah Abdullah Punya anak Abdullah Enggak nyaut anaknya Tau-tau dia lihat Ada dua sosok Malaikat mungkar Itu malaikat nanya Kamu cari apaan Saya cari siwak saya Bangun tidur Ini siwak saya Siwak Emang kamu kira Kamu di mana Saya kira Saya di rumah Bangun tidur Kagak Nanti di kuburan Terus kamu siapa Kok ada di kamar saya Ini bukan kamar kamu Ini alamnya kita Mungkar wa nakhir saya Jadi saya udah mati Kok gak berasa Sampai itu malaikat mungkar wa nakhir Yang kayak begini sih Percuma kita tanyain Manrobuka Sama Nabi kok udah pasti sukses dah Udah jangan buang waktu Tinggal Dia tinggal selamat tuh orang Subhanallah Ini yang cerita Syekhan Al-Habib Berkat Berkat siwak Al-Habib Abdullah bin Mara Shatiri Ulama besar Itu beliau Beliau bilang Kamu malu untuk menggunakan siwak Tapi gak malu untuk pakai rokok di mulut Di mulut ada siwak Malu Apalagi kalau lagi undangan Apa namanya Resepsi Kelihatan ada siwak Malu Masukin Masukin Tapi yang merokok gak malu Gunakan siwak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhir hayatnya Waktu dalam keadaan Sakaratul Maut Itu beliau bersender Di dadaknya Siti Aisyah Kemudian Masuk Adiknya Siti Aisyah Abdur Rahman Abdur Rahman bin Abi Bakar Abdur Rahman Masuk Bawa siwak baru Nabi ngeliat gitu Pandangannya Mengikuti Abdur Rahman Siti Aisyah Menyadari hal tersebut Ya Rasulullah Turidu siwak Kamu mau siwak Nabi bilang Ngangguk Iya Belang Abdur Rahman Had siwakak Bawa sini siwaknya kamu Diberikan Kemudian Siti Aisyah Kasih ke Nabi Muhammad Saat Nabi gunakan Kayak merintih Keras Ulayinuhulak Ya Rasulullah Aku lembutkan Untukmu ya Rasulullah Nabi ngangguk Na'am Dilembutkan oleh Siti Aisyah Sampai lembut Diberikan kepada Rasulullah Dan Rasul pun bersiwak Siti Aisyah bilang Itu momen Nabi Muhammad bersiwak Gak pernah saya melihat Beliau bersiwak Seindah itu Itu gaya siwaknya itu Tidak terlupakan Indah Kemudian setelah itu Setelah selesai bersiwak Nabi Muhammad menunjuk ke atas Ilar Figil ala Menuju kepada Allah Pendamping yang paling agung Yang paling luhur Terus Nabi Muhammad meninggal dunia Setelah bersiwak Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sampai matinya juga Masih menggunakan siwak Siti Aisyah bilang Dia berbangga Jadi kata Siti Aisyah Nabi sebelum mati liurnya bercampur Dengan liurku Kata Siti Aisyah Radhiallahu anha wa ardaha Terus megang siwak Sunnah megang siwak tangan kanan Ya Megang siwak tangan kanan Makanya itu guru-guru kita Naruh siwak itu di dada kiri Di kantong kiri atau di jubah kiri Jadi ngambilnya pakai tangan kanan Begitu Kalau ngambil handphone Pakai tangan kiri Aduh apa namanya Orang Ngambil handphone pakai tangan kanan Giliran siwak pakai tangan kiri Jangan ngambil siwak pakai tangan kanan Terus memegang siwak itu Seperti begini sunnahnya Tiga jari itu di bagian atas Dua jari di bagian bawah Terus saat dia bersiwak Itu bersiwak itu Mulai dari bagian gigi yang tengah Mulai dari sisi kanan atas Terus ke bagian kanan bawah Terus sisi kiri atas Sisi kiri bawah Membentuk angka delapan Dia lakukan tiga kali Kemudian setelah itu Satu kali Dia gosok lidahnya dengan siwak Seperti ini Tiga kali Dan satu kali digosok lidahnya Dengan siwak Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Bahkan orang mau baca Quran Menggunakan siwak Dua sholat dengan siwak Seperti 70 kali lipat 70 kali lipat Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dua rakaat dengan siwak Lebih baik daripada 70 rakaat Tanpa menggunakan siwak Dalam riwayat sholat Jadi gunakanlah siwak Ada satu ulama besar Dia datang ke masjid Tau-tau dia lupa siwaknya Lupa siwaknya Akhirnya dia suruh anaknya Jemput siwak saya Dia mau pergi Pembantunya ini Mau ngambil siwak Jangan jalan kaki Jemput bukan ambil Jemput Bagaimana jemput Ambil kuda saya Kuda itu kan Kendaraan paling bergensi Udah kayak MRC Kalau zaman dulu Pakai kuda Jemput siwak saya Dengan naik kuda Jalan kaki aja Enggak Naik kuda Jemput siwak Sebagian orang lagi Datang Mau sholat Tau-tau dia lupa Apa namanya Mau sholat Inna lillahu Inna ilhi roji'un Astagfirullah Kenapa siwak yang meninggal Enggak ada yang meninggal Cuma saya lupa Bawa siwak Siwaknya ketinggalan Di rumah Musibah Bawa siwak Tau musibah yang Paling gede Ketika menganggap Ketinggalan siwak Bukan musibah Itu musibah Kenapa Berarti sensornya Enggak peka Ada kecacatan Dalam pola fikirnya Laisal musab Man faragal ahbab Walakinal musab Man hurimathawab Orang yang kena musibah Bukan yang berpisah Dengan yang dikasihi Tapi yang kena musibah Itu adalah Yang terharamkan Dari pahla Gunakan siwak Sholat jamaah 27 kali lipat Ya kan Siwak 70 kali lipat Jadi mendingan Saya sholat sendiri Dengan menggunakan siwak Gitu akal-akalannya Di ulama bilang Kenapa kok akal-akalan begitu Gunakanlah akal-akalan Sholat jamaah Dengan menggunakan siwak 27 dikali 70 Selesai Udah Harusnya kan begitu Tapi enggak Akal-akalannya begitu Maka dia jawab Mana yang lebih afdal Sholat sendiri dengan siwak Atau sholat jamaah Tanpa siwak Yang paling afdal Sholat jamaah dengan siwak Tapi kalau salah satunya Begitu maka sholat jamaah Lebih diutamakan Tapi kan 27 kali lipat Gini Biar lebih dekat ke pemahaman kita Ada duit 100 ribu 100 ribu 27 lembar Sama 10 ribu 70 lembar Kira-kira kita pilih yang mana 100 ribu 27 lembar Jadi berapa itu 2 juta 700 Kalau 10 ribu 70 lembar 700 ribu Jadi beda apa sama Lo kan ini 70 lembar Tebel Ya tebel Tebel 5 ribuan Atau 10 ribuan Ini tebelnya Ini 100 ribu Sama 100 dolar Mana lebih gede 100 dolar Ini 27 lembar Tapi seratusan dolar Ini 70 lembar Tapi seratusan ribu Ya dolar lah pilihnya Lebih besar Masya Allah Gunakan siwak Dan sholatlah berjamaah Terus juga disebutkan Dulu itu di masanya Sayyidina Amar Ibn Khattab Radiyallahu anu Sebagian pemimpin Yang ditugaskan Panglima perang Yang ditugaskan Untuk memenangkan Suatu negeri Itu mereka Mengepung Suatu negeri itu Sampai lama Tapi tidak kunjung menang Hingga akhirnya Minta bantuan Kepada Sayyidina Amar Kita perlu bantuan pasukan Sayyidina Amar bilang Masalah kalian Bukan tambahan pasukan Sahabat Nabi Muhammad Dulu itu kita orang Pasukan terbatas Senjata terbatas Tapi kita menang-menang aja Coba Nanti cari tau Masalahnya kalian Bukan di Bukan di Jumlah pasukan Ataupun persenjataan Pasti ada sesuatu Yang kumalalaikan Lantas Beliau tulis surat Kepada Sayyidina Amar Cari tau Orang-orang soleh Yang ada di pasukanmu Minta pendapat mereka Orang-orang sepuh Maka Panglima itu Segera kumpulkan Orang-orang soleh Orang-orang tokoh Yang ada di pasukannya Beberapa orang Dijadikan rujukan Dia bilang Kita tidak kunjung menang Apa masalahnya kita Maka Para tokoh Orang-orang soleh Wali-wali yang ada di pasukan Itu bilang Kita melihat Di pasukan ini Kita ini Ada satu kekurangan Apa Pasukan kita Kurang perhatian Dengan siwak Itu penyebab Kita tidak menang-menang Oh gitu Ya sudah Mulai besok pagi Perintahkan pasukan Untuk cari pohon siwak Namanya pohon arak Itu yang paling afdal Cari pohon arak Potong-potong Batangnya Untuk dijadikan siwak Semua pasukan Mesti punya siwak Subhanallah Begitu pagi hari Sudah mereka cari pohon Ya mereka potong-potong Dicincang Dibagi-bagi Kepada pasukan Itu yang mereka lakukan Padahal biasa saja Tetapi menimbulkan Kegemparan besar Di kalangan Kaum musyrikin Di kota mereka Yang lagi dikepung itu Itu para pasukan Pemimpin pasukan Datang ke raja mereka Terjadi kejadian gawat Musuh melakukan pergerakan Apa Muslimin Rupanya mereka Sudah suntuk Sudah sumpuk Sudah marah Betul-betul marah Karena Lamanya pengepungan Sehingga mereka Sekarang Emosi Apa yang mereka Pagi-pagi mereka bangun Nebangin pohon Terus Saat mereka Nebangin pohon Itu pohon Dicincang Sampai kecil-kecil Kemudian Mereka asah gigi mereka Jadi mereka Bukan cuma akan Menggempur kita Mereka siap Untuk memakan kita Timbul kehebohan Sampai akhirnya Raja ketakutan Menteri-menterinya ketakutan Lebih baik kita Menyerah baik-baik Biar kita gak dimakan Akhirnya Mereka Kirim utusan Kepada pasukan muslimin Kami menyerah Menyerah Tanpa peperangan Menyerah Subhanallah Menang Islam Karena Siwak Ini siwak Sudah memimpin Kemenangan Dimana-mana Semangkanya tuh Tau gak Ini siwak Yang kita punya Lebih berharga Daripada kursi presiden Presiden berapa Duduk Lima tahun Di Indonesia Lima tahun Di luar negeri Ada yang empat tahun Ini siwak kita nih Lebih mahal Daripada kursi mereka Bukan empat tahun Lima tahun Lima puluh tahun Lima ratus tahun Ini siwak kita Lebih berharga Kehilangan kursi boleh Jangan kehilangan siwak Biarin kehilangan kursi Kursi pejabat Kursi presiden Jangan kehilangan siwak kita Ya tahu Subhanallah Sebab tuh kursi Gak bisa nolong kita di kuburan Tapi Ini sunnahnya nabi ini Sunnahnya nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang memberikan pertolongan Kepada kita besok Di hari kiamat Kalau kita istigamah Di dalam Menyihidupkan Menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahabih wa sallam Kemudian juga Ini hadith Diribatkan oleh Dargutni Di dalam Ta'lig Bukhari Dianyurkan untuk menggunakan siwak Orang yang penyayang Disayang oleh Rahman Ta'lig Sayangi makhluk Allah Yang ada di bumi Nisya Allah Yang kerajaannya ada di langit dan bumi Akan menyayangi kalian Irhamu man fil ardi Kalimat man Man fil ardi Siapapun Yang ada di bumi Tau kan Siapapun Muslim ataupun non muslim Sayangi yang ada di bumi Muslim ataupun non muslim Nabi Muhammad emang sayang sama orang kafir Kedatangan nabi Wama arsalna ka illa rahmatan lil Bukan lil muslimin Rahmatan lil muslimin Atau lil alamin Lil alamin Bukan muslimin Bukan mu'minin aja Tapi al alamin Siapa itu? Al alamun Al alamun Adha al jinn Wal ins Wal malaikah Manusia Jin Malaikat Manusia jin Sampai ulama bilang Kedatangan rahmat Yang dibawa oleh Rasulullah itu Adalah Bukan cuma buat orang Islam doang Buat orang kafir Rahmat buat orang kafir Berupa Penundaan azab Umatnya nabi Muhammad Hatnya yang gak beriman Gak langsung turun azab Tapi diberikan penundaan Bagi mereka Kali Di antara mereka ada yang mau bertobat Ditunggu sampai akhir hayatnya Tapi umat yang terdahulu Gak mau beriman Tenggelemin Ancurin Binasakan Seperti umatnya nabi Nuh Umatnya nabi Hud Umatnya nabi Salih Umatnya nabi Lut Ketika mereka membangkang Umatnya nabi Nabi Shu'aib Ketika mereka membangkang Umatnya nabi Musa juga Fir'aun Langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diturunkan azab Tetapi Umatnya nabi Muhammad Rahmat diberikan penundaan Tunggu Kali mereka mau bertobat Kali mereka mau ini Nah Kedatangan Rasulullah Rahmatan Hatta buat orang kafir di dunia Di dunia Rahmat buat orang kafir di dunia Dengan azab Gak langsung diturunkan Kepada mereka Diberikan penundaan Kesempatan Untuk mereka berfikir Dan mau bertobat Bahkan juga Dalam peperangan Dipraktikan oleh Rasulullah Musuh yang udah kabur Jangan dikejar Musuh yang sudah kabur Melarikan Jangan dikejar Jangan dikejar Biarkan Kasih mereka waktu Untuk berfikir Kali mereka mau bertobat Dan masuk Islam Jangan dikejar Salallahu alaihi wa'alaikumsalam Kemudian juga Rahmat buat orang kafir di dunia Rahmat buat orang kafir di akhirat Hah? Di akhirat juga gehad Rahmat Rahmatan Buat orang kafir Iya Berupa Mereka Dipecepat Proses Hisabnya Perhitungannya itu Audit di akhirat Dipecepat Prosesnya Sehingga Tidak menunggu selama-lamanya Atau terlalu lama di padang mahsyari Di proses cepat Nabi Muhammad Memohon kepada Allah Ta'ala Agar diberikan pertolongan kepada umat manusia Maka di proses Yang mesti masuk syurga segera di proses Yang mesti masuk meraka segera di proses Sebab di masa Masa tersebut di akhirat Itu di atas sepasang kaki Ada seribu pasang kaki Yang menindiknya Manusia itu Kemujil bahar Mereka itu bagaikan ombak Bertumpuk satu di atas lainnya Manusia Ada yang tenggelam dengan keringat Sampai ke mata kaki Ada yang sampai ke lutut Ada yang sampai ke pinggang Ada yang sampai ke idung Ada yang tenggelam Sampai melewati kepalanya dia Masing-masing sesuai dengan amalan dia Nah itu yang menentukan posisinya besok di hari kiamat Saya dan kalian Kita tidak bisa absen Tidak bisa alpa Tidak bisa bolos dari hari tersebut Kita semuanya bakalan ada Cuma kita tidak tahu posisinya di mana Posisinya kita Mudah-mudahan kita dapat tempat yang VIP Emang ada tempat VIP Di airport kita saja ada Ada executive launch Di mana namanya Di airport Di hampir setiap airport Stasiun kereta juga ada executive launch Bis juga ada sekarang executive launchnya juga Begitu Apalagi di hari kiamat Ada executive launch Ada Ada Itu yang Allah Kita buat orang kafir Di percepat prosesnya Hingga mereka Sebab itu saking lamanya itu dulu tuh Saking lamanya proses disana Sengaja dibiarkan oleh Allah Orang kafir sampai ngejurit Ya Allah keluarkan kita Dari tempat ini Walaupun ke neraka Yang penting cepat loloskan Mereka belum tahu neraka itu kayak bagaimana Kalau mereka tahu Tidak bakal ngomong begitu Intinya Irhamu man fil ardi Yirhamu man fil sama Sayangi yang ada di bumi Nisya Allah Yang kerajaannya ada di bumi Ada di langit Akan menyayangi kalian Irhamu rahmah Nabi SAW menunjukkan rahmat Ya hatta kepada anjing Kepada kucing Kepada hewan Kepada manusia Kepada muslim Kepada non muslim Ada banyak kisah Dalam Bukhari itu ada satu orang Wanita pendosa Diampunin dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala Gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan Anjing udah mau mati kehausan Akhirnya dia kasih minum Di padang pasir Dia mesti turun ke bawah Kedalam sumur Ambil air dengan sepatunya Itu sepatunya itu Sepatu kulitnya digigit Dimanjat ke atas Kemudian dikasih itu anjing Allah Ta'ala ampunkan dosa-pendosa ini Gara-gara rahmatnya kepada seekor anjing Apalagi kalau itu rahmat ditujukan kepada manusia Tahu gak waktu Fatih Mekah Pembebasan kota Mekah Nabi bersama pasukan Saat masuk Tahu-tahu ngeliat ada seekor anjing betina Baru melahirkan bayi-bayinya Dan bayi-bayinya menyusuh kepada anjing tersebut Itu anjing ngeliat pasukannya Nabi Muhammad Ketakutan gusar Maka Nabi perintahkan satu sahabat berdiri Dekat anjing tersebut Halau sahabat yang ingin mendekat Jangan sampai anjing itu menjadi gusar dan ketakutan Nabi berjihad Jihadnya Nabi Perangnya Nabi Membuat kedamaian bahkan buat anjing Apalagi buat manusia Apalagi buat muslimin Agak teriak jihad Yang puyeng orang Islam Yang puyeng bukan orang kafir doang Orang Islam aja puyeng Yang dilugikan muslimin Yang hancur rumahnya muslimin Yang rusak dagangannya muslimin Yang dijarah muslimin Itu dimana-mana tempat Yang teriak jihad di Syria Yang hancur rumahnya siapa ya Rumahnya orang Islam Mereka bunuh-bunuhan Tembak-tembakan Saling ngebom Yang hancur apa ya Bomnya di dalam masjid Terus dia bilang Allahu Akbar Allah yang mana yang lu takbirin Allah gak menghalalkan itu Allah yang mana yang ditakbirkan Atau dia Dia apa namanya Dia pakai dicatut nama Allah Begitu untuk setan Sebab ini jalan ini Jalannya setan Bukan jalannya Allah Dia mencatut nama Allah Waliya azubillah Menistakan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Yang belahin orang Islam Eh Kira-kira daging korban Apa itu Waliya azubillah Alhasil Rahmat Rahmat Hatta buat hewan Apalagi buat manusia Allahu alam bisawab Allah ija'alna insyaAllah Mutahabin Villah Minarrahimin Alladhi arhamuhum rahman Tabaraka wa ta'ala Itu dalam hadith Kata Rasulullah La tunzau rahma illa min syagi Rahmat dan kasih sayang Tidak dicabut Kecuali dari orang sial Mau tau orang sial Siapa orang sial Yang di hatinya gak ada rahmat Kepada sesama Man la yarham la yurham Yang gak menyayangi Gak disayangi oleh Allah ta'ala Wallahu alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih Habib Atas ilmunya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semua Dan kita dapat mengamalkannya Afwan Habib Izin tertanya Bagaimana Habib Jika Ada orang Yang Solat Kobliya Subuhnya itu Habis Solat subuh gitu Misalnya telat gitu Terus Habis solat subuh Solat Kobliya Apakah itu Boleh atau tidak Karena kan ada hadis Bahwa Setelah solat subuh Sampai terbit matahari Tidak boleh Solat gitu Gimana Berjelasin Ini pertanyaan bagus Alhamdulillah Tadinya kita juga Mau jelasin tentang hal ini Ada lagi yang lain Yang kedua Sekalian Jadi Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Habib Silahkan Kaitannya dengan siwak Apakah kita Karena sering bersiwak Terus siwak itu Siwak itu Apa Hilang Terus kita Berniat Sikat gigi Niatnya itu Bersiwak Apakah Sama halnya Apa halnya dengan Bersiwak tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga ada lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ilmunya Kepada kami yang Menuntut ilmu Yang fakir ilmu ini Ya Allah Semoga Habib Dan keluarga Dan semua sahabatnya Dirahmatin Allah Dan Allah ridha Atas kita semua yang menuntut ilmu ini Amin Ya Rabbul Amin Habib Tadi mungkin terkait dengan pertanyaan Kulan yang pertama Dan yang kedua Yang pertama itu Saya juga mau nanya tentang Sholat sunnah Taitul masjid Kadang-kadang Memang di suatu masjid itu Waktu ikomah kajiannya itu sangat Perbatas Bahkan ada yang mungkin 4 menit Nah itu untuk mengakali itu gimana Untuk sholat Qoblyasubunya Dan Taitul masjid Apakah salah satunya aja yang dilakukan Itu gimana Yang kedua Yang tadi masih berhubungan dengan siwak Nah adab-adab siwak Selain yang tadi ya Yang dianjurkan Nah yang untuk dilarang Untuk adab-adab siwak itu seperti apa Itu aja Masya Allah Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Solat gobliyah Kapan masuk waktu solat gobliyah Dan kapan berakhir Kapan juga masuk solat ba'diyah Dan kapan berakhir Kita tahu Solat zuhur kapan masuk Kapan selesai Solat subuh kapan masuk Kapan berakhir Kita tahu Tapi gobliyahnya Gobliyah zuhur Kapan masuknya Dan kapan berakhir Gini Masuk waktu gobliyah Bersamaan dengan masuknya Solat fardu Jadi begitu adhan Begitu adhan Masuklah dua waktu solat Begitu masuk Waktu adhan Masuk dua waktu solat Waktu solat fardunya Dan waktu solat gobliyahnya Kalau subuh ya subuh dan solat gobliyah subuh Zuhur dan gobliyah zuhur Asar dan gobliyah asar Maghrib dan gobliyah maghrib Isya dan gobliyah isya Begitu Dan solat gobliyahnya ini Solat ba'diyah Kapan masuk waktunya Masuk Waktu solat ba'diyah Ba'diyah zuhur Ba'diyah maghrib Ba'diyah isya Masuk waktu solat ba'diyahnya Adalah Setelah salam dari solat fardu Begitu salam dari solat fardu zuhur Baru masuk waktu solat ba'diyah zuhur Berawal dari situ Misalkan dia selesainya cepat Ya cepat Masuk waktunya Kalau misalkan Ya solatnya udah deket asar Ya telat Begitu Jadi Seperti sekarang gitu Solat terawih Tidak soal solat terawih Melainkan setelah salam dari solat isya Begitu juga Masuk waktu gobliyah dan masuk waktu ba'diyah Masuknya beda Kalau gobliyah masuknya begitu adhan Masuk waktu gobliyah dan ba'diyah Tapi ba'diyah belum masuk waktu Masuk waktu ba'diyah setelah salam dari solat fardu Masuklah waktu ba'diyah Habisnya kapan? Gobliyah, ba'diyah Ba'diyah Berakhir waktunya Bareng-bareng Dengan berakhirnya Waktu solat fardu Berakhir juga waktu gobliyah Waktu ba'diyah Dan waktu fardu itu sendiri Artinya Artinya Kita Solat Ba'diyah Zuhur Solat zuhur Selesai solat zuhur Salam dari solat zuhur Saya belum solat gobliyah Boleh gak saya solat gobliyah? Boleh Gobok Bukan gobok Tetap adaan Ini masih waktu Masih waktu zuhur Kita boleh solat gobliyah Kapan habis waktu gobliyah nanti? Begitu adhan asar Habislah waktu zuhur Waktu gobliyah Dan waktu ba'diyah Wa yakhruju nawa'ani jam'an bin geba Mawaggat isyara ulimagat furidah Gobliyah dan ba'diyah Habis waktunya itu Bersamaan dengan Keluarnya dan habisnya Waktu solat fardu Jadi Termasuk juga Gobliyah subuh Mentang-mentang kita udah solat subuh Solat gobliyahnya Saya belum solat gobliyah Boleh gak saya solat gobliyahnya Habis subuh? Boleh Ini kita ngomong Boleh dalam madhab syafi'i Boleh Gobok? Bukan gobok Adaan Sebab itu masih waktunya gobliyah Itu adalah waktunya gobliyah Oh saya Solat subuh jam setengah enam Matahari belum terbit Boleh gak? Boleh Boleh Jam lima? Boleh Gimana kalau saya solat Solat subuhnya jam lima Solat gobliyahnya jam setengah enam Boleh gak? Boleh Ya Israqnya jam jam ficus masih teruntuti Jam enam kurang Israqnya jam enam Boleh Gak jadi masalah Akan tetapi Akan tetapi Khusus dalam kasus Gobliyah Ini pertanyaan ini mengandung banyak hal Sebab diharamkan sholat itu di lima waktu Ini berkaitan dengan lima waktu yang diharamkan sholat Atau makruh karahah tahrim Lima waktu Sehabis sholat subuh sampai matahari terbit Sehabis sholat asar sampai matahari tenggelam Kemudian juga saat matahari terbit Saat matahari tenggelam Dan yang kelima itu saat endal istiwa Saat matahari tepat di tengah kepala Itu istiwa namanya Begitu zawal bergeser dikit masuklah waktu zuhur Nah haram sholat di lima waktu ini Sholat yang apa yang diharamkan? Sholat Salat yang tidak punya sebab yang terdahulu Ataupun sebab yang berbarengan Sebab terdahulu seperti Apa namanya Wudu Wudu dulu baru sholat Sebabnya duluan Sholatnya belakangan Termasuk tahiyatul masjid Masuk masjid dulu Karena dia masuk masjid Baru dia sholat Itu sebab-sebab sholat tahiyatul masjid Ya karena itu Karena dia masuk masjid Baru dia sholat Itu sebabnya duluan Sholatnya belakangan Itu sebab terdahulu Mugarin Sebabnya berbarengan Seperti apa? Gerhana Gerhana Sebabnya berbarengan Ini gerhana Ayo kita sholat Sebabnya berbarengan Kalau ini Boleh dikerjakan Walaupun di lima waktu yang diharamkan itu Dalam madhab syafi'i Tapi ada juga sholat yang sebabnya belakangan Apa itu sebabnya belakangan? Sholat safar Sholat safar Sholat dulu baru safar Melakukan perjalanan Jadi sholatnya duluan Sebabnya belakangan Ini yang gak boleh Ini yang tidak boleh Istikharah Meminta pilihan Dia sholat dulu Baru dia memilih Baru dia meminta pilihan Itu juga sebabnya mutakhir Nah ini yang diharamkan Ini yang gak boleh Dalam hal ini Tapi Walaupun demikian Di dalam sahil Bukhari Termasuk gado Gado itu boleh Sebab-sebabnya udah duluan Saya mau gado Sholat Asar Habis asar Mau gado sholat zuhur Habis asar Boleh Bahkan gado sholat gobliyah Habis asar Boleh Dan dalam sahil Bukhari Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sehabis asar Masuk rumahnya Siti Aisyah Begitu masuk rumahnya Siti Aisyah Langsung sholat Habis sholat asar Sholat Siti Aisyah bingung Bukannya haram Ya Rasulullah Ada sholat habis asar emang Maka Nabi bilang Saya tadi abis zuhur Saya disibukkan dengan tamu Rombongan dari Bani Fulan Dia datang Sehingga saya gak sempat Sholat gobliyah Ba'diyah zuhur Ya Ampe adhan asar Kita sholat asar Nah ini Ini sholat gobliyah Sholat ba'diyah zuhur Yang tadi saya luput Saya gado sekarang Ini fisohih Bukhari Diizinkan Itu satu hal Tetapi Khurujan minal khilaf Dalam rangka ihtiat Keluar daripada khilaf Mana afdahlnya Saya luput gobliyah subuh Jadi habis salam sholat subuh Saya mau berdiri Sholat gobliyah Boleh Boleh Tapi afdahlnya Sebaiknya Ntar aja Tunggu habis isyrak aja sekalian Habis terbit matahari Habis isyrak sekalian Tapi gobok dong jatuhnya Iya Jatuhnya gobok Dan lebih afdahl Kenapa Khurujan minal khilaf Keluar dari perbedaan pendapat Antara ulama Sebab ada ulama Dalam sebagian madhab Seharusnya malikia Yang mengharamkan hal itu Jadi gak masalah Hakadah Itu satu Ya udah difahami nih Tentang Apa namanya Pertanyaan Gobliah subuh Yang dilaksanakan habis subuh Atau gobliyah asar Yang dilaksanakan habis asar Dan Subhanallah Ada satu hal lagi yang unik Sholat jenazah Sholat jenazah Di banyak negeri Di banyak negeri Termasuk di Hadhramot Ketika datang jenazah Habis Di sore hari Mereka mensolatkannya Habis asar Bukan sebelum Sholat asar Jadi Sholat fardu dulu Habis selesai sholat fardu Baru mensolatkan jenazah Menurut Banyak ulama Bilang kenapa Sebab Setelah salam Diri sholatkan Dosa kita diampunkan Oleh Allah Ta'ala Dan dalam keadaan begitu Kita sholatkan mayyit Kita sholatkan jenazah Dan ini boleh Dan dilakukan oleh para ulama Lagi ini ada sebab Sebabnya adalah sholat jenazah Yang merupakan juga Fardu kifayah Dan itu yang dilakukan oleh mereka Siwak Siwak gak ada Boleh gak kita pakai Apa namanya Sikat gigi Emang sini ada yang bawa Sikat gigi Kita ke khabah Mau sholat Itu pakai sikat Ketawain orang Siwak Penggunaan siwak Jenis kayu-kayunya itu Ada kayu-kayu tertentu Siwak diantara syaratnya itu Gak bisa Tidak sah siwak Dengan bagian tubuh sendiri Yang menempel Dengan apa namanya nih Jari tangan kita sendiri Itu gak dapat sunnah Habis kalau mau pakai jari Jari tangannya orang Tapi ini benar Dalam figih syafi'i Dalam figih syafi'i Emang figih begitu Jari tangan sendiri enggak Jari tangan orang ya Atau pakai baju Pakai bahan Kalau gak ada ini Yang paling afdal Adalah dengan menggunakan kayu Jenis kayu arak Kayu arak itu adalah Kayu yang paling afdal Untuk dipakai siwak Kemudian sunnahnya itu Siwak baru yang dicelupkan Dengan sedikit air Dipasahi dengan sedikit air Dan atau memakai Kayu yang lain Yang manapun juga Tapi makruh Menggunakan jenis Kayu yang wangi Ada beberapa jenis kayu Memang itu kayunya itu wangi Nah itu makruh Dijadikan sebagai siwak Ulama bilang Sebab itu diantara Kayu yang wangi tersebut Bisa menyebabkan baros Atau penyakit Belang Atau apa Jadi afdalnya Kayunya kayu arak Atau kayu zaitun Tapi yang biasa Yang paling afdal adalah Kayu arak Yang digunakan Kemudian juga Di dalam Atau kalau gak ada Apapun juga Bikulli khashin Menggunakan Segala sesuatu Yang apa namanya Khashin itu Yang agak kasar Tapi seperti bahan Untuk Bukan menggunakan Siwak dengan sesuatu Yang licin Kayak apa itu licin Ini kayak besi Jadi apa gunanya Apa gunanya Gak berguna kan Atau dengan keramik Tidak berguna Begitu Artinya itu Tidak mengangkat Kotoran Tetapi dengan sesuatu Yang khashin Sesuatu yang agak keset Itu yang bisa mengangkat Kotoran di mulut Begitu Terus juga siwak Gak dibiarkan Pakai itu siwak Wah ini siwak ini Udah tiga bulan Empat bulan Gak hilang-hilang Saya pakai Eh jangan jorok juga Boleh digunting Ya dibersihkan Dicuci Siwak juga perlu dicuci Perlu perawatan Kadang itu Udah seminggu Udah kagak layak Dipakai lagi Baru digunting Bagian bawahnya lagi Begitu Sampai menjadi pendek Siwak tersebut Sunnahnya tidak lebih panjang Dari Dari satu jengkal Dalam adhab syafi'i Dan tidak lebih pendek Daripada empat jari Dalam penggunaan siwak tersebut Wah haqadhan Itu sedikit Daripada Adab Adab siwak Ketika waktu Di masjid Udah mepet Waktunya udah mepet Terus Bagaimana caranya Kita mau Salat Gobliyah Loh kenapa Tidak datang ke masjid Sebelum adhan Datanglah ke masjid Sebelum adhan Ada satu orang Dia bilang Selalu datang ke masjid Sebelum adhan Ditanya kenapa Saya tidak mau menjadi Budak yang buruk Yang baru datang Kalau dipanggil Kalau tidak dipanggil Dia tidak datang Panggil Baru nongol Kalau tidak dipanggil Dia tidak datang Saya mau Sebelum dipanggil Saya sudah stand by Lebih ya Allah Naam Saya siap Sedia Siap Belum dipanggil Saya sudah datang Bukan al-imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Begitu juga Al-imam Sheikh Ali bin Nabi Baqir al-Sakran Itu selama Empat puluh tahun Atau lebih Mereka tidak masuk Waktu sholat Melainkan mereka Sudah ada di masjid Dalam keadaan Sudah berwudu Ada di masjid Dalam keadaan Sudah berwudu Fadilah siwak Fadilah awal waktu Ini fadilah yang perlu Kita laksanakan bersama Tetapi awal waktu itu Bukan begitu adhan Langsung sholat juga Dalam kategori Awal waktu tersebut Masuk kategori awal waktu Begitu adhan Kemudian memberikan Kesempatan Yang mau wudu Wudu Yang mau sholat Gobliyah Gobliyah Yang mau baca Zikir yang disunahkan Dia baca Zikir yang disunahkan Begitu Terus langsung Igamatu sholah Lebih kurang antara Lima atau Sepuluh menit Itu masih bisa Masih oke Begitu Ada juga Di sebagian pendapat Para ulama Yang subuh itu Agak ditunda Ditelatkan sedikit Kalau memang Waktunya agak Agak luas Begitu juga Dalam sholatul asr Khurujan minal khilaf Dari pendapat Beberapa ulama Mazhab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!